Sebelum masuk, kita harus permisi dulu ya guys, namanya hutan itu kan area nggak terjamaah, maksudnya kita belum tentu tahu ada apa aja di dalam, jadi kita harus permisi, jadi kita harus, nggak boleh, apa sih namanya kalau orang bilang takabur apa sih, takabur ya, kita harus bilang permisi, apa bilang assalam gitu ya, assalamualaikum ya, jadi kita bilang assalamualaikum dulu, permisi, bilang tabe mati puang, tabe apa? tabe mati puang, artinya apa sih kita? sama aja bilang numpang lewat, oh iya, jadi kita harus bilang, berdasar orang yang rekan sini bilang tabe mati puang, artinya kita permisi lewat sebentar, kita ada niat baik, nggak ada niat buruk ke dalam, oke guys, kita lihat. yuk, welcome back again, my youtube channel bandut, kali ini gue bakalan mau jogging di belakang rumah, kebun di belakang rumah gue, lebih tepatnya sih kebun rumah gue, jadi kita bakalan jogging pagi ini, karena bingung olahraga apa, ya jadi kita mending jogging aja di belakang kebun, supaya di belakang kebun ini bagus banget, area joggingnya, joggingnya dia, jadi menurun, naik gunung, kita lewat-lewat bukit, lewat-lewat sawah, jadi kita lumayan, sebenarnya banyak perjalanan kita jogging, bisa lihat view-view-view indah, kayak sawah, kita langsung aja ke belakang, ke belakang rumah nenek gue, ke belakang rumah nenek gue, oke guys, kita langsung turun aja ke bawah, kita bakal jogging di belakang kebun rumah nenek, jadi ikutin terus one loop, jogging bersama one loop, oke guys, ayo, jadi kita mesti turun dulu ke bawah, ini tajakannya agak jauh, agak kiram, ke bawah banget, jadi kita mesti turun, lihat tung guys, view-nya, spektakuler, pemandangan, iya kan, kapan lagi, jogging di temani view gunung-gunung, sawah, perkebunan, bagus banget kan, kebunnya, ayo kita ikutin terus ya guys, terima kasih panjang guys, perjalanan, ini baru awal mulai perjalanan, kita mesti turun lagi, terus kita naik ke atas bumu tuh, itu ada bukit yang hijau tuh, itu namanya bukit eletabis, jadi kita mesti turun lagi, lewat hutan belantara, baru kita, habis lewat hutan belantara itu, baru kita naik, baru kita ketemu padang rumput, yang tadi tadi yang gue bilang, jadi kita mesti turun lagi, ikuti keseruan One Love, vlogging bersama One Love, terima kasih telah menonton! sepanjang perjalanan, piu-piunya, menuh, sawah, bikin, mata, adem, sejuk, kapan lagi kan, jogging di, seperti ini, masih awal perjalanan guys, kita masih turun jauh ke bawah lagi, ini belum sampai ujung, tapak jalan semen ini, beton, asfal ya, jalan beton, soalnya nanti sampai ujung sana, itu sudah nggak ada jalan beton guys, kita bakal lewat tanah, lewat rumput-rumput, terus sama lewat kebun orang guys, jadi kalau kita lewat kebun orang, itu harus pelan-pelan ya guys, soalnya, kasian kan, kalau kita lewat kebun orang, baru kita main injak sembarang, apalagi mereka kan siapa ya, nanam-nanam jagung, padi, jadi kalau kita, mau lewat kebun orang itu, harus tahu diri guys, harus ingat, harus ingat, jalannya harus pelan, nggak boleh, asal jalan aja, injak-injak, main injak bawah, injak jagung, injak tanaman apa, jadi kita harus hargai ya, hargai para, petani yang, harus tetapaya, nanam, jagung padi disini, sampai sini sudah agak semuanya, baru turun, ntar naiknya gimana, belum lewat gunungnya lagi, belum masuk hutan, belum naik gunung, belum lagi turun gunung, tapi, kalau lihat kemadangan kayak gini kan, nggak bosan, nggak merasa capek, masih semangat, walu masih semangat guys, kita masih, lanjut, jogging, ayo kita lari, ya guys, sekarang kita sudah, akhirnya turun di, kebun orang, di permukaan yang tanah, jadi kita mesti lewati, perkebunan orang, sampai lewat, ini rumput-rumput, hutan, lewat, jalanan, pemotong sawah, jadi kita harus, pelan-pelan ya guys, kalau lewat kebunan, kebunan orang, harus ingat, jangan main esel lewat aja, gue nggak sendirian guys, disini gue ada sepupu gue terus, yang ikutan, ada Sarman, nanti Sarman halo, hai guys, itu namanya Sarman guys, anaknya, kakaknya mamaku, siap guys, kalau udah sampai sini, area, permukaan tanah gini, tebun-tebun orang, sama sawah, kita jalan aja ya guys, nggak bisa lari soalnya guys, soalnya disini, kita harus jalan, sehat, menunjuk, jatuh guys, pemandangan, yuk, jadi kita jalannya santai aja guys, ke bawah ya guys, menikmati semua pemandangan, yang ada, kita lagi berusaha ya guys, gimana caranya kita bisa, nyampe ke, burkit, gunung teletabis itu, misalnya kita belum pernah kesana, baru model nekat aja, mau coba-coba, jadi itu, kelihatannya sih, dari kamera, dari sini kelihatan dekat ya guys, kelihatannya sih, tapi kalau dilihat-lihat, itu kalau kita jalan, turun ke luar itu masih jauh guys, ini aja udah, setengah jaman lebih, baru sampai sini, itu masih kelihatan kayak dekat, tapi itu masih jauh loh guys, masih turun, itu kayaknya mesti turun tuh tuh, ada batu kan, itu di bawah batu itu, ada hutan guys, kita lagi masuk hutan bantara situ, baru kita nembus lagi, naik ke atas tuh, baru nembus ke itu, baru, ke area yang dilihat habis, jadi kita coba aja dulu ya guys, siapa tau, kalau sempat, kalau masih kuat, kita bisa nyampe ke sana, kalau nggak, kita putar balik, pulang aja guys, yang penting intinya olahraga kan guys, yang penting banget remak, jadi kalau misalnya, masih jauh, perjalanannya kayak agak curam, apalagi kita nggak bawa apa-apa kan, cuma bawa diri aja, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, kalau jauhnya berjam-jam 2 jam, kira-kira 2 jam, ini aja mau sejam, setengah jam lebih, kalau misalnya, kira-kira 2 jam, satunya 3 jam, atau 2 jam lebih lah, nggak mungkin juga kan, kita ke sana, nggak bawa apa-apa, mau minum dimana kita, haus kan, kalau nggak nyampe, kalau agak lama perasaan waktunya, kalau belum nyampe-nyampe ke atas itu, kita putar balik aja, balik lagi, ke atas, kalau ke atas itu PR lagi guys, naik lagi ke PR, kita mesti mendaki lagi ke atas lagi, balik tuh, kalau, sini kan turun aja tuh, tanjakan turun, kalau naik ya kita tanjakan naik, lebih berat lagi medannya, kalau naik, jadi, ikutin terus ya guys, kita coba ke, Bukit Teletabis, bersama Wando, lihat guys, itu, Bukit Teletabisnya udah mulai kelihatan tertubur, itu ya guys, yang padang rumput hijau tuh, dia bilang, Bukit Teletabis, karena bentuknya kayak, Bukit Teletabis, kayak kita nonton Teletabis, kan bukitnya kayak gitu, hijau-hijau gitu, Teletabis, 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 lihat dong guys, tanjakannya, turunannya mulai, Aduh mulai nggak, mulai nggak, nggak bener nih guys, nih liatin, Ayo kita coba guys, turun, segala sesuatu tuh harus dicoba dulu guys, kalau nggak berhasil, berarti kita setidaknya bisa mencoba dulu, usaha dulu, kalau nggak berhasil nggak nyampe ya, yang penting kan udah usaha, udah coba, ya, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, kita udah tau tuh area nya, tempat nya, oh ternyata, tanjakannya, jalannya ke sana itu, nggak segampang yang dikira. Agak ribet, agak jauh, agak susah ternyata Kan kalau dari atas kelihatan itu gampang, jauh Ini juga ribet Siap guys, udah mulai masuk di ini Batu apa sih namanya ini? Batu Tondon Batu Tondon Batu Tondon itu kayak ini semacam batu sisa sungai Jadi ceritanya dulu tuh ini dataran sungai Kenapa banyak batu-batu seperti ini Batu-batu gini, batu-batu gini Ini batu alami guys, bekas sisa-sisa Dulu kan ini daerah sungai Jadi airnya terkikis Jadi jadi daratan Jadi kenapa disini tuh banyak batu-batu gini ya? Ini sudah, karena ini bekas sungai Gak tau ceritanya gimana bisa terkikis airnya jadi daratan Supaya di bawah-bawah situ tuh masih daerah sungai semua Nah guys, kita naik guys Kita udah sampai di batu-batu Tondon Tondon Kita tetap disana Jadi mesti masuknya lewat sini nih Masuknya disini ya Semen ya Di belakang batu ini ya Ayo Ayo Hajar Lanjut Ini dia batu tondon guys Wah, tinggi guys Ini namanya batu sungai Katanya sisa-sisa batu sungai Ini daerah sungai ceritanya Jadi setelah kikis Ini ada batu tondonnya Ini ya guys Tondon Batu tondon Kadang kita lewat ladang kebun orang jadi hati-hati ya guys Kalau ada tanaman ini Ini Tentang tanaman ya Semen Enggak ada ya Mati kayak ini Sudah dipanen tuh Nah, kalau yang kayak gini nih sudah dipanen nih Gak apa-apa kalau kita injak Tapi Kalau Tanah Apa tanaman yang belum dipanen Itu hati-hati yang injaknya guys Kita harus argai kerja keras para petani Apalagi para petani kan saudara kita sendiri di sini Bersama batu tondon Nah Hahaha Ini tanaman apa sih? Nah guys kita udah sampai ke area hutan Masuk ke dalam hutan Jadi kita siap-siap masuk ya guys Ini Lebih ekstrim lagi tanjakannya panjakannya, supaya kita belum tahu panjakannya itu gimana kalau di dalam itu ayo masuk aja deh sebelum masuk, kita harus permisi dulu ya guys namanya hutan itu kan area gak terjama maksudnya kita belum tentu tahu ada apa aja di dalam jadi kita harus permisi jadi kita harus gak boleh apa sih namanya kalau orang bilang takabur apa sih takabur ya kita harus bilang permisi assalamualaikum ya sebelum masuk ya kita bilang assalamualaikum dulu tabe mati puang tabe apa? tabe mati puang artinya apa sih itu? sama aja bilang numpang lewat jadi kita harus bilang tabe mati puang yang artinya kita permisi lewat sebentar kita ada niat baik gak ada niat buruk ke dalam oke guys kita lihat kita bilang tabe mape tabe apa? tabe mati puang tabe mati puang tabe mati ya ya sekarang kita udah masuk ke dalam hutan jadi kita mesti lewati hutan bantara dulu jadi ingat ya guys kalau kita mau masuk ke mana pun itu kalau tempatnya gak berpenghuni kita harus permisi dulu kayak hutan bantara gini kan guys wow amazing guys menuju 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 mendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah berpetualang oke guys perjalanan perjalanan masih panjang kita mesti turun ke bawah di bawah masih menjulang tinggi turun tinggi ke bawah tuh bukit tabe abis bukit tabe abis makan tuh bukit tabe abis jauh guys dari tadi keliatan dekat terus guys gak taunya gak nyampe-nyampe guys udah nyampe sini guys tuh 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 bukit tabe abis tuh tuh nah yang penasaran sama bukit tabe abis ini nih makan tuh bukit tabe abis dari tadi mau nyampe-nyampe guys ini udah satu jam lebih guys yang penasaran tentang bukit tabe abis nih kasih lihat dari sini aja ya guys tuh tuh lihat kan tuh tau rumah kita desa kita dimana tuh di atas tuh makan tuh balik lagi naik ke atas guys jadi intinya kita sampai disini saja karena kita tak mungkin sampai ke sana lihat aja tuh dari tadi keliatan dekat dari sini guys ternyata masih jauh pikir-pikir aja sendiri guys tuh belum masuk ke hutan sana tuh turun naik turun naik jadi kita balik aja ya guys yang penting yang penting kita udah jogging yang penting kita udah berusaha mau coba kesana tapi ternyata gak sesuai ekspertasi gak sesuai perkiraan ternyata masih jauh guys jadi kita balik aja ya guys putar balik oke guys kita kembali lagi ke atas kita naik lagi mendaki lagi ternyata baliknya jauh lebih berat medannya karena kita harus mendaki ke atas jadi ikutin terus bersama one loop ba 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 kita balik guys maafkan kita ya guys tadi kita gak ngampekan bergitanya tadi dan kali ini ini kalau kita mau balik ke sini kita mesti prepare guys bawa peralatan kayak ala-ala ini Anak gunung Anak-anak mapalah Naiknya aja PR banget Naik tanjakan tinggi banget Pulangnya Tekor-tekor Tepat-tepat Pulangnya Kita PR banget Mesti mendaki Pulang tekor Tepat-tepat Tepat-tepat Gabut-gabut Gabut-gabut Pas turun Pas mau kesini excited guys Karena mau bikin vlog Tentang jogging Di belakang rumah ini Pas balik Lamas guys Capek Ya guys Kita bakalan balik Ke atas Kita bakalan balik Ke rumah Masih Jauh lagi ya guys Naik ke atas Sambil jalan Sambil gue mau cerita sikit Tentang Desa gue disini Ini namanya desa Darrah Bantu Ini kalau darrah Kalau yang ke tempat kutuh Di desa Bantu Cengkar Tepat Ini kalau di darrah itu Memang Kebanyakan Menanam jagung Jagung ya? Jagung Kalau orang-orang di desa darrah itu Kebanyakan dia manennya jagung Kalau di tempat kutuh yang di desa Bantu tuh Banyakan nanti ya? Bawang Bawang Yang tepat kutuh di desa Bantu Dekat kok desa Bantu sama darrah ini Sebelahan aja Seberangan Eh iya sebelahan aja Banyaknya kalau di darrah ini Banyaknya dia panen jagung Kalau dia sanggup dibasih Bawang Ini gak ngerti ya guys Kenapa begitu? Mungkin truk-tuk tanahnya Bukan tergantung musim juga Apa? Tergantung musimnya juga Tergantung musimnya juga Kalau tanamannya Bawang 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 Kalau kemarau jagung Kemarau A few moments later Kita mau nyampe guys Ayo kita Balik Bye Sudah Oke guys Akhirnya kita udah sampai juga di atas Abis dari jogging di bawah tadi Waktunya kita pulang Balik ke desa Banti Balik ke rumah Abis dari rumah nenek Di sini Di darrah Kita langsung balik aja Ke desa Banti So Sampai jumpa Di konten video berikutnya And See you next time Bye-bye guys Bye Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton